Puasa yang direkomendasikan oleh Bapak Paus Franciscus Puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang, ubahlah dengan kata-kata yang manis dan lembut Puasa kecewa tidak puas dan penuhilah hatimu dengan rasa syukur Puasa marah dan penuhilah dirimu dengan sikap taat dan sabar Puasa pesimis penuhilah dirimu dengan optimis Puasa khawatir penuhilah dirimu dengan percaya kepada Tuhan Puasa meratap mengeluh dan nikmatilah hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari Puasa stres penuhilah dirimu dengan doa Puasa dari kesedihan dan kepahitan penuhilah hatimu dengan sukacita Puasa egois gantilah dengan rasa bila rasa dengan yang lain Puasa dari sikap tidak bisa mengampuni dan balas dendam Gantikanlah dengan perdamaian dan pengampunan Puasa ngomong banyak penuhilah dirimu dengan keheningan dan siap sedia mendengarkan orang lain Jika kita semua mempraktekan gaya berpuasa ini Setiap hari kita akan dipenuhi dengan damai sukacita Dan percaya satu dengan yang lain Marilah kita berpuasa dengan penuh syukur dan doa Selamat memasuki hari Prapaskal Terima kasih telah menonton!